Usai warga kecamatan Sekupang melakukan aksi di depan pos penyekatan Jalan Gajamada Simpang 3 Tiban Center Rabu pagi yang lalu. Kini pembongkaran pagar penyekatan jalan menuju pasar Tiban Center, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau Kepri, disambut gembira warga dan pedagang. Pembongkaran tersebut dilakukan usai warga dan pedagang protes. Mereka sebelumnya beberapa hari kesulitan mengakses pasar Tiban Center setelah disuruh melalui jalur lain. Doni salah satu pedagang di pasar Tiban Center mengatakan sejak diberlakukannya PPKM darurat dalam dua hari terakhir jumlah pembeli mengalami penurunan gerastis. Hal itu dinilai karena masyarakat sulit masuk ke pasar karena adanya penyekatan. Terima kasih telah menonton! Para pembeli di pasar rata-rata adalah warga perumahan didi belakang ini. Kalau aksesnya ditutup dan hanya boleh lewat jalan protokol depankan tentu saja sulit, kata Boni. Tim Gurindam.id melaporkan. Pada Bapak minta kami buka satu. Terima kasih.